Di sini saya akan menjelaskan tentang proses kondensasi nafta pada software FluidSim. Software FluidSim memakai beberapa pneumatik. Yang saya pakai ada 5 pneumatik. Pneumatik yang pertama untuk penggunaan kran sebagai membuka dan menutup untuk mengalirkan minyak ke tanggi penyimpanan. Pneumatik yang kedua digunakan sebagai sensor level pada tanggi penyimpanan tersebut. Pneumatik yang ketiga sebagai kran untuk membuka atau menutup untuk mengalirkan dari tanggi penyimpanan ke drum. Pneumatik yang keempat, saya memakainya sebagai sensor level pada drum. Sedangkan pneumatik yang kelima, saya memakai untuk mendorong drum sehingga drum sebut bergeser agar drum yang selanjutnya bisa diisi minyak lagi. Sedangkan untuk proses kontrolernya, saya memakai pneumatik elektromagnetik. Di sini ada switch untuk start, kemudian switch untuk menggerakkan pneumatik Y3, dan B2 untuk menggerakkan valve Y2. Kemudian saya memakai pewaktu kondensasi menggunakan timer dan counter. Setelah itu, saya akan merangkai dan mensimulasikan rangkaian ini. Setelah itu. Kondisi awal masih posisi 0-0 semua, dan saya akan men-start untuk menggerakkan dua buah pneumatik ini. Pneumatik akan naik. Ketika sensor sudah penuh, maka kran akan menutup agar minyak yang mengalir ke tanggi tidak seterusnya dialiri oleh minyak. Kemudian, saya akan menekan tombol ini untuk memulai proses pemanasan atau proses kondensasi minyak. Waktu akan bergerak mundur untuk meng-counter sampai 0, baru akan bergerak. Kemudian level, ketika levelnya penuh, maka kran akan menutup agar minyak di dalam drum tidak tumpah. Ketika sudah penuh, maka drum akan didorong oleh pneumatik agar bisa bergeser untuk pergantian drum selanjutnya. Setelah itu, akan dinormalisasi level sensornya menjadi 0 lagi. Kita ulang lagi proses simulasinya. Start. Naik. Kran menutup. Kemudian, proses kondensasinya menggunakan timer dan counter. Kran buka. Level naik. Kran menutup. Dan zoom didorong. Oke. Sekian dari saya. Terima kasih. Terima kasih.